Nah halo sobat Jumpa lagi di channel Andri Teknik Di video kali ini Saya akan membahas tentang Pompa air yang seret Apabila dipasang Tutup depan ya Ini masalah Yang sering kali terjadi dan banyak pertanyaan Di masalah ini Jadi gini sobat Pompa air itu Berputar lancar apabila Tidak ditutup Seperti ini ya, ini lancar Tuh, lancar kan Tapi kalau dikasih tutup kayak gini Itu petarannya seret Nah, petarannya seret Nah Cara mengatasinya bagaimana Caranya yaitu Kita pasang karat aslinya Nah Lalu kita cek Kita pasang lagi Masih seret apa enggak Kalau masih seret Kita beri sal tip pada karat ini Kita bisa kasih sal tip disini Nah kita kasih sal tip seperti ini sobat Nah tujuan sal tip ini untuk apa Yaitu untuk Menambah jarak Daripada tutup ini ya Itu dengan impeller Jadi dia lebih Renggang ya Supaya tidak bergesekan Dengan impeller Jadi kita kasih sal tip kayak gini Nah ini adalah Sesuatu hal yang sering Dipertanyakan Oleh para subscriber ya Seperti ini contohnya Yaitu Kenapa pada saat Dipasang tutup Depan Setelah digerenda Bagian keongannya Dia malah seret Ya penyebabnya itu Gerendanya kebanyakan Sobat Jadi Kalau gerendanya kebanyakan Itu dia akan semakin mepet Kalau dia mepet Dan bergesekan Itu menyebabkan pompa air seret Dan tidak bisa berputar Jadi Kalau ingin pompa air kencang Itu dia mepet Tapi tidak bergesekan Mepetnya mepet pres Presisi Memang pompa air itu Bisa kencang Kalau setelahnya presisi Cuman kalau terlalu gesek Nanti Tidak baik untuk pompa airnya Nah Hira-hira saja Kalau sudah Sekiranya cukup Langsung Kita beri silen Nah Silen ini untuk Mencegah kebocoran Sobat Nah kita kasih Silen Sobat Seperti ini ya Silennya warna merah ya Karena warna merah itu Melambangkan warna perjuangan Kita kasih silen Seperti ini Nah Lalu kita pasang Dan kita beri baut Nah Seperti ini ya Dan supaya kita tahu Dia menggesek Sama impeler Apa enggak Yaitu dengan cara Kita colokkan ke listrik Nah Dia berputar Lalu kita kencangkan Bagian bautnya Nah Itu suara gesek kan ya Kalau ada suara Gesek Keras seperti ini Bisa kita kendoni sedikit Nah Sampai aman ya Suaranya Lalu yang lain Kita diserti Nah Kita kendoni Seperti ini Nah Kayak gitu sobat Kalau masih Kurang Kurang lancar Bisa kita tambah saltip lagi ya Nah Kalau setelannya sudah pres Kayak gini Nah cukup segini Enggak usah ditambah saltip lagi Sudah beres ya Nah Seperti itu sobat Caranya Bagaimana Cukup mudah bukan Nah Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian semua Oke Salam Menteri Teknik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.